Nomor 2 Luas darah yang dibatasi oleh lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 Dan parabola Y sama dengan min X kuadrat plus 1 sama dengan Ini efektif ya, paling enak ya kita skip dulu Biar kita tahu gambaran luas mana yang kita hitung Lingkaran seperti ini adalah lingkaran dengan pusat di 0 dan jari-jarinya 1 Nah ini mudah digambar seperti ini ya Nah seperti ini Oke, ini lingkarannya saya kasih warna merah aja Biar nyolok ya, lingkaran warna merah Ini seperti ini Anggap aja rapi lingkarannya ya Jadi, ya oke, kurang lebih seperti ini lingkarannya Dan parabola Parabola ini kita lihat ya Jadi, koefisien di depan X kuadrat minus Karena minus dia pasti menghadap ke bawah Ya Dan dia ini akan 0 saat kapan Ya, jadi min X kuadrat tambah 1 sama dengan 0 Atau memotong sumbu X saat X kuadrat sama dengan 1 Atau X sama dengan plus minus 1 Jadi, titik potongnya dengan sumbu X di sini Ya, dan puncaknya saat X sama dengan 0 yaitu 1 Ya, karena ini simetris terhadap sumbu X juga Sekarang kita gambar parabolanya seperti ini Ya, kurang lebih seperti ini Ya, anggap aja ini gambarnya bagus ya Nah, lingkarannya ini kurang ke atas Ini lingkarannya kurang ke atas sedikit Jadi, untuk lingkaran Nah, ada ruang sedikit di sini Ya, jadi daerah yang kita cari Adalah daerah ini Nah, ada ruang sedikit di sini Ya Nah, ini adalah daerah yang kita cari Nah, caranya dengan mencari luas parabola Ya, luas parabola di bawah ini Nah, pertama kita mencari luas tengah lingkaran Ini rumusnya standar ya Dikurangi luas tengah, apa, luas parabola Ya, nah kita mencari luas parabolanya Nggak usah seluruhnya Biar mudah dari 0 sampai 1 saja Ya, ini kan simetris kiri-kanan Jadi, nanti luas Sama dengan luas dari setengah lingkaran Ya, dikurangi luas parabola Ya, nah, luas setengah lingkaran Ini sudah standar rumusnya ya Setengah kali PR kuadrat Dikurangi luas parabola ini Kita menggunakan separuh aja ngitungnya Ya, dari 0 sampai 1 Ya, nah, kemudian kita kalikan 2 kali Ini patasnya dari 0 sampai 1 Integral, nah, ini persamaan ini Yaitu min e kuadrat Tambah 1 di x Ya, ini akan R-nya kan 1 ya Berarti setengah di kali 1 kuadrat Dikurangi 2 Nah, ini kita integralkan Ya, kita integralkan Akan menjadi Dalam kurung ya Ini adalah min 1 per 3 X pangkat 3 Ya, tambah X ya, batasnya adalah dari 0 sampai 1 Kita lanjutkan sebelah sini Jadi, luas akan sama dengan Ini 1 kuadrat tetap 1 ya Jadi, ini adalah Pi per 2 Dikurangi 2 kali Nah, ini kita masukkan 1 Kemudian dikurangi Dimasukkan 0 Jadi, cukup dimasukkan 1 aja ya Jadi, min 1 per 3 Tambah 1 Ini akan menjadi Pi per 2 Ya, ini akan menjadi Min 2 dikali Plus ya 2 per 3 Nah, ini bisa dikalikan jadi 4 Ya, jadi Pi per 2 Dikurangi 4 per 3 Ini sudah jawabannya Kita cari tinggal Pi per 2 Dikurangi 4 per 3 Jadi, jawabannya adalah yang E Nah, ini pembahasan untuk nomor 2